Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nolongsa Periangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam upaya berpartisipasi dalam menyusahkan pemilu tahun 2024, pada 14 Februari mendatang, BPBD Subang siagakan 80 personil yang akan disiagakan di masing-masing wilayah Kabupaten Subang. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi adanya bencana karena sesuai informasi dari BMKG pada tanggal 14 Februari tersebut diperkirakan akan turun hujan. Sebagai antisipasi kami menyiagakan personil dan alat berat apabila terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dan sebagainya, ucap Udin Jajudin. Peri dari Kabupaten Subang, Jawa Barat mengabarkan. Ini untuk apa dan? Ini dalam rangka persiapan menghadapi pemilu hari pencengkelasan hari minggu, kita siaga masalah bencananya. Kalau teknik pemilu itu bukan urusan kita, hanya kita mengantisipasi apabila terjadi hujan besar atau hujan lebat, kemudian untuk menyelamatkan kotak suara, kita sudah dilatih, kemudian tim kita juga akan monitor di setiap TPS yang merawat banjir, terutama di kantura. Kalau di atas kan longsor, sebut tim liu. Berat personil yang disiagakan di... Kita libarkan semua 80 orang untuk orang yang disiagakan pendidikan, karena selalu tinggal antar, takin, kondisi, bantuan, 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 kondisi. Untuk sejauh ini dan... yang disiapkan apa saja sih dan selain motor atau ini dan untuk... yang detilnya lah gitu? Termasuk kita juga menyiapkan eksafator alat gerak takut misalnya ada di atas ada jalan untuk menuju tempat pembutuhan suara terhamat oleh longsoran kita siapkan alat gerak untuk mempercepat penanganan untuk mempercepat dan supaya pemilu ini berjalan lancar dan aman. Kami BPBD Kabupaten Subang siap ikut berpartisipasi untuk penanganan bencana apabila terjadi hujan lebat ataupun angin putih beliung dan bencana lainnya. Kami pokoknya siap membantu sesuai dengan perintah Bapak Bupati Subang. Terima kasih.